Sama gasa dari latihan pelati dari Eka Lezik. Di sini Rafael Maitimo sebagai center back. Ya, ini dia kita lihat line up dari Persija. Minusnya Ismet Sofian, kemudian juga Maman Abdurrahman. Marco Simic masih mencoba mencetak gol. Dari pinggir lapangan yang meminta Marco Simic mengambil tendangan. Dan kali ini mengambil acacang pemirsa, Marco Simic! Dan luar biasa kita lihat pemirsa, save! Yang bagus sekali dari Rifki Mungodovit. Pertandingan yang ke-21. Dan kita lihat, oh bahaya kali ini pemirsa! Sebuah save yang sangat-sangat krusial dari Bagol, alias Andri Tani Arbiasa. Kumpahnya sangat baik dari Ezra Walian. Dan jatuh kepada Rizky Eka. Bahaya kali ini pemirsa, dan biar orang-orangnya Rizky Eka! Dan lagi-lagi dua save dari Andri Tani pemirsa dalam kurun waktu 10 menit terakhir. Dan baru kita saksikan crossing dari Ezra yang akurat. Dan Rizky Pelu, ada Rizky Eka! Rizky Eka! Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi Rizky Eka mencoba membombardir lini pertandaan persenjata Jakarta. Oh ada perbalik bola! Dan kita saatnya pemirsa! Oh bukan, bukan sebuah gol, tapi ada offside terlebih dahulu. Ya kita perlu lihat juga di tayangan ulang. Memang bola memantul dari Willem Jan Ploin ke arah Ferdinand Sinaga. Dan Ferdinand berada dalam posisi yang menguntungkan berhadapan dengan Andri Tani. Tentu kita perlu melihat tayangan ulang dengan kejadian yang begitu cepat yang terjadi ya. Kita lihat dulu. Kita lihat pembirsa. Oh iya, memang posisinya Ferdinand sudah berada di belakang garis pertahanannya. Betul sekali. Bola, umpan kembali kepada Willem Ploin. Ya, sekitar 8 pemain dari Presiden Jakarta. Kita lihat mereka berada di final turn. Dan kali ini save dilakukan oleh Andri Tani yang biasa dengan kakinya. Coba melewati Rezaldi Hehanusa. Oh dikasih kolom kali ini. Terjalan kembali. Dan lagi-lagi ini merupakan save kelima. Save ke enam dari Andri Tani Ardiasya. Luar biasa Andri Tani. Dan Riko Sivanjunta, Riko Sivanjunta, Riko Sivanjunta kepada Marko Simit. Dan oh sukar dipercaya pembirsa. Bagaimana Marko Simit terbang untuk mengambil umpan dari si kancil Riko Sivanjunta. Marko Simit kepada Riko Sivanjunta lepas. Riko Sivanjunta, masih Riko. Marko Simit. Dan sukar dipercaya pembirsa. Di mana bola tipis sekali. Di sebelah kiri dari kawang Riko Kimbongodombit. Kerjasama dari Marko Simit dan Riko. Produktif jika ia ditampilkan sebagai target man. William Ploy. Masih William Ploy. William Ploy. Oh William Ploy. Kita lihat ya bagaimana dia membobol sendirian. Dan ada sedikit miskomunikasi tadi. Ini pertahanan dari Persija Jakarta. Riko Sivanjunta. Bahaya kali ini bagi pertahanan PSM Akasar. Masih kita lihat pembirsa. Riko Sivanjunta. Oh sukar dipercaya pembirsa. Bola masih mengenai Mister Gawang. Sebuah lob tadi yang dilakukan oleh Riko Sivanjunta. Riko Sivanjunta memang adalah pemain yang berbahaya. Dan kali ini Marko Simit. BOL! Sukar dipercaya pembirsa. Bagaimana Marko Simit. Mendapatkan semua peluang dibanding ke-85. Dan meropek gawangan dari Rifkin Boko Dompit. Yang sebenarnya juga tampil sangat luar biasa. Dalam partai besar. Sopi Liga 1 di Mato Anging. Yang ada di Makassar. Sulawesi Selatan 0-1. PSM Akasar tinggal dari Persija Jakarta. Sebuah long ball sebetulnya mengarah kepada Nofri de Rezaldi. Marko Simit mendapatkan bola sedikit di luar kotak penalti. Tapi tidak ada pemain Makassar yang menekannya. Yang mengawalnya. Yang ancang-ancang dengan kiri. Yang mengecoh Renevan. Shooting! Dengan kaki bagian dalam kanan. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Tor! Marko Simic. Setelah sebelumnya mencetak gol dari penalti. Kali ini mencetak gol dari Open Play. 15 gol dari Marko Simic. Kurang 3 gol dari 18 gol yang ia cetak. Musim lalu game on. Kita tunggu bagaimana sisa permainan yang tentu akan membuat permainan ini. Dugdug double share. Johan Thomas kemana? Rico si mencunda. Ada kembali Marko Simic yang berdiri bebas. Masih Marko. Marko. Marko Simic! Dua peluang lagi bagi Marko Simic dari luar kotak penalti. Abidual deh. Oh bahaya kali di Pemirsa. Ada William Prime! Sukar dipercaya juga Pemirsa. Berdiri bebas tendangan keras. Dari William Prime juga masih ada di sebelah kanan dari kawan Andri Tania Abdi Asya. Pertandingan yang sukar dipercaya Pemirsa. Pertandingan yang berlangsung dengan tempo tinggi. Pertandingan yang berlangsung dengan saling serang. Membawa kemenangan pertama bagi Persija Jakarta dalam partai tandang. Terima kasih telah menonton!